Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro kembali lagi dengan gua Adag Spradag coy biasa gabut lagi nih nggak jelas diam di rumah sendirian bukan di rumah sih tempatnya di tempat gua kerja nih Oke nyanyi-nyanyi gak jelas biasa walaupun nggak bisa nyanyi Oh walaupun tuh bisa nyanyi sebenarnya main tuh bisa nyanyi tuh bisa main gitar tapi ya karena sepanan webro ya daripada kaluman nginan video sebagai kenang-kenangan buat dua antar tua di tinggal iku aing bro mungkin akan berbeda nya kek dilihatku masa tua ingin nyewanya Oke yang pertama Oh gua akan bahas sini nih tentang perihal nonton bokep atau video porno nonde video enak-enak lah video porno lain tidak bro jadi setiap orang itu pasti sudah pernah nonton bokep ataupun video porno ataupun di sengaja gua pernah ngelihal nonton lah baik disengaja maupun tuh disengaja gua pernah ngelihal lihat nih YouTube Insight Inspire atau lembut selama itu minta pembawa yang membawakan tentang materi bokepnya itu anak masih muda lah Bro dia itu menjelaskan bahwa dia pernah kecambuan bokep dimulai SD dan ini pasti kalau misalkan teman-teman pengen lihat lihat aja di YouTube nih jadi bahaya nonton bokep kliknya situ aja terus ada antar yang pembicara Inspire Insight kalau nggak salah sih lupa gue YouTube nya ntar gue akan cari dah misalkan kalau ada gue taruh di linknya di deskripsi jadi ada banyak banget bahaya-bahaya bokep yang merusak bro bokep itu lebih merusak daripada narkoba dan lain-lain bener itu bener nah salah satu nonton bokep nonton bokep itu bukan cowok bro jadi cewek juga banyak-banyak yang kecambuan bokep maksudnya ya banyak yang sering nonton bokep abis itu pergi pacol kalau cowok pacol kalau cewek nggak tahu gua entahlah kalau cewek silahkan kalau cewek yang yang tahu ya berserah cewek ini ada banyak bahaya bokep itu yang pertama kata dia ini bahaya dari bokep kata si pembicara itu itu ini gua gua sebagai apa ya ngopi aja sih pembicaraan dia Emang itu ngenap banget ke gua bro goblok goblok banget nih biasanya nih lihat HP sehawai HP nonton tinggal isop air ppna tuh ngenap bpna atau rasap nonton bokep atau anta aplikasi VPN atau web so pasti sempadan nyawa sih ya atau tukang nonton bokep tapi emang yang memicu hasrat cowok untuk naik itu enggak enggak cuma nonton eh belum upinya tapi banyak faktor lah sekarang banyak yang seronok kok di YouTube tuh video-video seronok banyak makanya lebih pinter lagi dalam nonton YouTube jangan sekali-kali ngeklik lah bro yang kayak gituan itu otomatis pasti kecanduan nah kata dia itu bahaya bokep itu kalau nggak salah banyak poinnya sih cuma gua ini yang gua inget aja ya kalau misalkan gua ntar pengen kasih tau banyak ntar gua lihat lagi jadi kata dia itu bahaya bokep itu yang pertama kecanduan bro adiktif kalau di rokok itu ada di tar ada adiktifnya itu berapa nah itu sama percisa kayak kita kecanduan rokok bu kalau nonton bokep keseringan itu jadi bikin lagi lah tapi lagi nanti bahaya juga kalau misalkan kita kecanduan minuman alkohol ataupun rokok mungkin sehari bisa sebungkus atau dua bungkus tergantung punya duit ya kalau rokok mungkin kalau rokok mungkin bisa berbeda ya tergantung kita punya duit kadang sekarang rokok sempurna mil besok ke jarum super tetapi banyak juga orang yang rokoknya itu 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 aja nggak ganti-ganti percisa sama nonton bokep juga jadi nonton bokep itu bahayanya itu bikin kecanduan bro dan kecanduannya itu beda ya bertahap ya kalau kita misalkan nih misalkan kita nih searching searching nih misalkan lihat foto-foto dewasa film eh foto-foto dewasa misalkan di google lah atau majalah dewasa khusus dewasa itu baru lihat fotonya kita udah naik misalkan nih tapi kalau udah keseringan banget nih kita sering nonton bokep yang bener-bener vulgar vulgar itu pasti kalau cuma lihat foto itu nggak bakal naik kita berpercaya sama gua sok yang sering nonton bokep kecaya pasti ngelamin kayak gitu jadi kecanduannya itu bertahap 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 sampai ke titik yang bener-bener eniktif kita bener-bener enik bener-bener mania bokep ada kalau makanya stop lah dari sekarang nah bokepnya itu bokep itu kan pasangannya sama masturbasi bro nih pastilah semua cowok kalau pengen masturbasi ataupun lagi eh hasratnya tinggi pasti nonton bokep sebagai mediator makanya guru-guru kawin ada lain belum nikah lagi tapi gua udah stop ya udah nggak pernah lagi tapi nah gitu jadi pasti pasangannya bokep itu sama Pak tadi gua bilang sama ngocok coli itu udah pasti nih kalau orang lama di WC sambil pegang handphone itu ada beberapa banyak kemungkinan ya yang pertama bisa melihat kompas detik dan lain-lain tapi ada satu lagi kemungkinan yaitu sebagai media kecil ini cengar-cingiru misalnya wain nonton pasti aja saya nggak rasakan goblok pernah gitu oke lah bahayalah pokoknya nah aku akan selangin lagi nih satu buah lagu dari gua nih wih sebuah lagu dari Stinky yang berjudul Mungkinkah tetes air mata pasahi pipimu di saat kita kan berpisah ku ucapkan janji padamu kasihku tekan ku lupakan dirimu begitu beratnya kau lepas diriku sebut namaku jika kau rindukan aku ку akan aku akan datang Jadi Mungkinkah kita bukan selalu bersama Sambang walau terbentang jarak antara kita Biarkan ku peluk erat bayangmu Untuk melepaskan semua kerinduanku Oh good bye Begitu beratnya Kau lepas diriku Sebut namaku Jika kau rindukan aku Aku akan datang Mungkinkah Kita kan selalu bersama Walau terbentang jarak antara kita Oh mantap Hei segitu aja lah musik dari gua Nih bete nih ngobrol-ngobrol lagi ya Nah lanjut kita ngobrol-ngobrol masalah bokep nih Ini sebagai pengalaman juga bagi gua ya Bener Jadi adik dipnya itu kecandaunya itu Bener-bener beda Sama kayak kita kecandaan narkoba Ataupun Eh sama aja sih Jadi naik level lah Sama kayak minuman naik level Cuma kan Kalau dia kan naik Kalau bokep beda bro Kalau bokep itu Kecandaan bokep itu berbeda Selain level nah naik Jadi ada dua kemungkinan Kalau bokep pertama Level nah naik Jadi Misalkan kalau level nah naik itu Kayak kata gua tadi Misalkan kita lihat foto Pakai cacut tuang Misalnya kayak cacut Pakai android gitu Pakai hotpan atau gapalah Kita udah naik bro Pertama kalau liat nih Tetapi lama-kelamaan kan udah biasa aja nih Nah udah biasa aja Kita langsung geser-geser-geser Hingga kita Bener-bener praktek Nah bener-bener teranjang bugil Nah kalau udah teranjang bugil Kalau bokep itu berbeda bro Kencanduannya Misalkan kalau kita udah teranjang Kita biasanya sweep-sweep langsung bro Jadi Kecandunya itu berbeda Misalkan kita Ini maaf nih Pintang bokep siapa ya Gue gak tau Misalkan nonton pinagarut nih Misalkan Misalkan nih Maaf-maaf Misalkan Kalau jangan nyebut nama ya Ya misalkan Nonton bokep Pintang bokep A Misalkan nih Pintang bokep Jepang misalkan Pintang Jepang Karena kita udah bener-bener kecanduan Baru semenit nonton Kita geser lagi Semenit nonton Geser lagi Jadi berbeda Bro dan itu Lebih berbahaya coy Lebih berbahaya Dalam kehidupan sehari-hari Bener Itu bahaya banget coy Harus dihindari itu Wajib dihindari Buru-buru lah Bagi kalian yang Bener-bener Sekarang lagi kecanduan Berhenti lah Bener coy Itu karena itu bahaya Sekarang juga Emang Kominpo Di Indonesia Itu emang udah di blog Tetapi kan banyak akal coy Jadi gak Gak full di blog Gue yakin Yang sering nonton Banyak akalnya lah Tau gue Ya banyak yang Untuk menghilangkan proteksinya Banyak gitu Banyak cara Nah Terus yang kedua Yang pertama itu kan tadi Adiktif ya Atau kecanduan Dan kecanduan itu Kata gue tadi berbeda ya Beda Sama kayak kita kecanduan rokok Alkohol Ataupun Jenis-jenis lain Yang membuat kita kecanduan Kalau kecanduan makan sih Setiap manusia yang kecanduan Nyatu Beda ya kalau itu coy Dan yang kedua nih Ini bahaya nonton bukan juga nih Itu bisa merubah Sikap kita Merubah kebiasaan kita Terhadap lawan jenis Ini bagian normal ya Sekarang kan banyak juga Yang ke normal bro Wajahnya aja ganteng Biasanya wajah ganteng Kulit mulus Sudah mancung Eh Malengkong Banyak yang kayak gitu Ini yang kedua Bahwa nonton poket itu Apa Mengubah sikap kita Terhadap lawan jenis coy Jadi kita itu bahkan Cenderung Agresif Terhadap lawan jenis Ini banyak kejadian Serius Kemarin tuh Kalau gak salah Di bukasi apa dimana kan Jadi ada bapak-bapak Tiba-tiba megang teteknya Anak sekolah Nah itu Kerja luar bokep Kerja emang gue Soalnya itu bahaya Bahaya banget Tonton bokep Itu kayak gitu Jadi kita itu Cenderung Agresif Terhadap lawan jenis Jadi Melihat wanita itu Kita Melihat sebagai objek Untuk memuas Memuas hawa nafsu kita Serius coy Ini yang kedua Hati-hati nih Hati-hati Benar hati-hati Kalau orang normal Lihat cewek Biasa aja cewek Coba emang ceweknya Yang benar-benar Membuka aurat Dia yang Benar-benar Keterlaluan Buka auratnya gitu Kalau kita kan Melihat ceweknya kayak gitu Tapi ini beda Beda coy Jadi Melihat cewek apapun Dia pasti Pandangannya itu Seolah-olah Dia membayangkan Bahwa si ceweknya itu Dalam film Blue movie itu Nah itu kecantuan Jadi seolah-olah Secewek itu Sebagai objek Untuk memuaskan Hawa nafsu dia coy Nah itu bahaya Kayak gitu Gila Itu banyak loh Itu termasuk Pelecehan seksual loh Kalau kita melihat cewek Nyepe dia duduk Nyepe bawah Itu termasuk Pelecehan seksual loh Bisa dilaporkan Benar Nah itu bahaya coy Ayo lah Berhentilah Oke Mungkin segitu nih Baru yang kedua aja ya Oke Gue pengen nyanyi-nyanyi aja sih Ini pengen Apa ya Gak ada Gak ada nama acaranya Pokoknya Gue mau iseng-iseng ajalah Ngobrol-ngobrol Gak berbeda coy Gue akan menyanyikan Sebuah lagu Samson Aku yang Dari G Aku yang lemah Aku yang lemah Aku yang lemah Tampamu Cinta yang telah hilang darimu Yang mampu menganjungku Selama mata terbuka Selama mata terbuka Selama mata terbuka Selama mata terbuka Selama itu pun aku mampu Tentu Tentu Dari Bagiku Kau lah cinta Sejati Oh Oke Kita lihat di internet aja Tapi dari C ya Oh dari C Coba Cork lagu Samson kenangan terindah Oke sabar jingat sepanjang dajar gitar eh tapi bete tuh usah-bisah doh kemahaya caranya Oke Tandor C aku yang lem aku yang lembakan aku aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjukku selama mata terbuka selamat menikmati bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidup yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah ha ha mantap mantap eh setu buah lagu telah berlalu mungkin segitu aja dari gua kalau kata Bang Ari kalau lihat YouTube motor itu modifikasi motor bahwa kita itu ingat gua kata-kata terakhir dari media itu kata closingnya itu yang pertama jauhi narkoba itu wajib jauhi narkoba foto pornografi dan satu lagi jangan duduk di WC jauh kok ini kena metek oke sekian untuk berikutnya jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati